Lapang dada ini pembahasan lama abang kakak, prakteknya itu seumur hidup dan tau abang kakak kapan lapang dada itu benar-benar rasanya itu saat kita punya kesempatan balas dendam, saat kita punya kesempatan untuk jatuhkan orang saat kita punya kesempatan untuk justru malah bongkar aib orang karena kita punya wawenang, punya nama besar, punya privilege, punya apapun lah itulah yang saya sering jadikan renungan untuk diri saya saat baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk memaafkan dan mengarahkan orang untuk pergi ke rumahnya Abu Sofyan saat baginda rasulullah justru ada di puncak ala ilmu syai'un, pengetahuan kita terhadap sesuatu itu sesuatu tapi mempraktekkan ilmu yang kita tahu itu juga sesuatu yang baru itu catatan SMK sudah berapa lembar sudah berapa buku habis baru beli buku baru jadi bungkos kacang atau apa ilmunya itu maka saya suka bergurau sama teman-teman dulu di pondok begitu saya cerita cerita kan kendala kita nih saya bilang arof tuzalik apa arof tuzalik saya tahu itu saya tahu itu iya saya bilang antum tahu ilmunya amilta lama udah dipraktekkan belum ilmunya tuh karena tahu aja dengan praktek lah cumanalah Allah mau mau tahu kita tuh udah praktek atau enggak kalau enggak dikasih soal kan nah ini ada ujian kemarin saya udah bahas ada tiga amalan kita kita sebagai orang beriman ini tiga amalannya amal badan apa yang pertama yang kedua amal harta yang ketiga amal hati jangan bilang amal hati yang berat ustad nah selama antum ngomong gitu itulah yang terjadi lah cuman mau naik level gitu oh ujiannya masih amal badan enggak terus ngelawan kemalasan melawan tidur melawan ngantuk kita udah selesai lah bab itu enggak lagi cerita ayo bangun subuh ini SMK ada 2023 masa masih teriak-teriak bangun subuh saya amal harta itu 2013, 2014, 2015, 2016 inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering ayo berwakaf wakaf anak soleh ayo jadi orang tua asu anak yatim banyak yang gak bisa makan narasi kapan tuh narasi 2013, 2014 alhamdulillah sekarang sudah ada 140 kota ya abang kakak yang gantian mensyarkan aro'ayta ladzi yukadzi bubidin itu walaupun ketika kita syiarkan dibilang ayat Muhammadiyah katanya sejak kapan Muhammadiyah punya ayat NU memang punya ayat sendiri ke aro'ayta ladzi yukadzi bubidin dibilang ayatnya Muhammadiyah mentang-mentang Qiyaji Ahmad Dahlan yang paling dulu paling sering mensyarkan itu ya enggak ada urusan itu ayat firman Allah amal apa yang kita hari ini masuk kita masuk di zona amalan hati ini ayat just dua nih dibuka dengan saya kulus sufaha umminan nas konsekuensi dari orang yang apa sedang berjuang di jalan Allah sedang mengajak orang berbuat baik sedang pelan-pelan menjaga mulut ya kan saat antum sudah pengen taubat pengen ngindari diri dari riba ya orang bilang bodoh konsekuensi apa dia itu dia itu tak paham apa-apa biarin aja penilaian manusia dengan penilaian Allah itu biasanya enggak nyambung A kata orang belum tentu A di mata Allah B kata orang kau ini B gitu misalnya jadi di mata Allah justru C, D, E, F mana kita tahu no one knows pernah ketipu sama orang yang penampilannya meyakinkan pernah kan udah sering pengusaha-pengusaha yang datang ke saya itu apa cerita kena tipu ya kerjanya saya bilang sebagai orang beriman betul kita bersyukur tidak jadi orang yang nipu tapi masa iya kau kena tipu bekali-kali tak ada muha sabah itu yang kata bahasa pontianaknya bengak-bengak ubi wahuwal azizul hakim jadi ada husnuzon prasangka baik yang harus kita tancapkan ke dalam diri kita bahwasanya kalau memang itu rezeki kita enggak akan ada yang bisa ngambilnya kiai syukur itu mengingatkan saya gini simple kalimatnya tapi saya baru paham sekarang-sekarang ini orang yang nipu itu enggak akan pernah kaya apa tapi orang yang ditipu juga enggak akan jatuh miskin satu bersyukur kita tidak jadi yang penipu yang kedua muha sabah gitu cara nyikapi hidupnya gitu loh amalan hati misalnya ini ditipu judulnya sikap hidupnya satu bersyukur karena kita bukan yang nipu yang kedua introspeksi jadi yang baik-baik datang dari Allah yang salah datang dari diri sendiri sekuat apapun kita mau ngambilnya kalau memang bukan rezeki kita enggak akan pernah bisa dapat sehebat apapun kita mau ngelobinya tapi bukan berarti antum jadi pemalas dengan ayat ini saya belajar disini belajar menurut usaha sekuat tenaga gitu mujahadah BTT benar teliti tuntas benar niatnya benar caranya teliti lihat bikin perjanjian hitam di atas putih harus jelas akatnya hitam di atas putihnya ini A B C term and conditionnya antum yang mulai-mulai bisnis mulailah dengan benar sejak awal jangan suka dan jangan biasa kan gampang lah usah nanti diatur gampang nanti kita atur kemudian enggak enggak bisa gitu ngomong dari awal apa nih A A B B hitam-hitam putih-putih jadi ketika ikhtiar maksimal SOP-nya sudah kita jalankan ya kan kita dagang bisnis produknya produk yang terbaik kalau itu makanan cuma pilihannya ada dua halal toyip itu udah wajib ya kita enggak bahas itu tapi kalau bicara makanan rasanya harus enak biar antum polanya ini antum jual makanan makannya enggak enak cuman orang mau makan riset blind test itu kan SOP banyak orang saya lihat tuh buka usaha terutama yang bisnis kuliner ya dia terlalu pede dengan resepnya sendiri antum tuh kayak lagi mancing ikan gitu ikan lagi suka apa gitu antum suka nasi goreng masa mancing ikan ikan nila mancing ikan pakai ibu ya pandai mancing kan biasa saya nengokai guys gitu kan healing guys mancing kawan jangan dikira saya tak monitor pui cuma belum sempat belum pernah sampai barang itu ke tadak 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 gurau cuma ada di instastory ya udangnya tuh tadak gurau gurau saya bisa beli udang saya punya pancing umpan yang pasti dapat gambar Soekarno-Hatta itu umpan pasti dapat insya Allah pergi ya ke pasar pelamboyan langsung dapat mancing udang pakai apa pui umpannya anak udang coba tengok sadis kan udang tuh makan anaknya seorang udang galah udang galah tuh biasa ente mancing tuh pakai umpan apa udang-udang kecil kan dimakan nah ipui suka gak makan udang kecil mungkin enggak tapi untuk dapatkan udang besar dia harus pakai umpan yang dimakan oleh udang tersebut nah kita berdakwah juga sama siapa nih yang aku lagi kasih nasihat siapa nih yang lagi aku sampaikan ngomong sama siapa kita sesuaikan ngomong sama suami beda ngomong sama istri gimana ngomong sama keluarga gimana dan saya pengen ngajak gitu ya abang-abang kakak-kakak gitu jangan habis-habiskan waktu untuk berdebat apa satu nambah dosa yang kedua buang-buang waktu apa cara yang paling gampang tuh kalau nengok orang udah mulai nyolot tuh wah-wah-wah gitu ah betul antum antum betul saya salah saya minta maaf saya pamit ya ada urusan sebentar udah gitu gimana cara antum untuk percaya yakin peduli atau mungkin setuju dengan atau sependapat dengan apa yang sudah kami lakukan apa yang baik-baik antum ambil enggak enggak ada masalah jadi ringan nyambut tamunya ringan ketemu sama orang apa yang bikin kadang suka bertukuk hati tuh saat kita pengen orang lain paham atau ikut dengan apa yang kita lakukan yang kita mau selamat menikmati terima kasih